19 Januari 2023, kita masuk di pertemuan kedua ya sedikit menunjukkan kalau di posdam kemarin sudah ada versi yang 98, ada di museumnya nah sekarang itu mungkin yang terbaru, ini dari tahun 2015 ya, Siontech ini sudah punya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 4, FG5 ya FG5 ya, ada serinya 1, 1, 2, 2, 0, dan seterusnya tapi ada cara yang lebih mudah lagi untuk mendapatkan nilai di absolute tanpa alat grafimeter absolute kita punya alat grafimeter relatif, maka kita mengikatnya dengan grafimeter relatif misalkan kita punyanya 1 titik di Jakarta, tapi di Bandung belum ada artinya gravity absolute-nya ada di Jakarta nih misalkan di titiknya di mana nih, di Monas misalkan gitu ya, yang gampang gitu mau diikat ke ITB, kita punya grafimeter relatif, berarti kita harus ke Monas ke ITB dulu, kembali ke Monas, nanti surveinya itu harus tertutup gitu nah disini ditunjukkan ada network, jadi kalau absolute grafimeter itu ada di beberapa titik nih misalkan disini ada titiknya, jadi kurang lebih kalau di bagian belahan northern hemisphere ini cukup banyak tapi yang disini nih, tapi kan ini kan berdasarkan data yang dia punya di lab ini ya artinya sebenarnya sekarang itu udah lebih banyak lah, kalau kita punya datanya mungkin ini yang ada di website atau bagaimana gitu ya nah, misalkan kita punya hanya di Jakarta disini misalkan ya ini beneran Jakarta kan, bukan Singapura ya ini Jakarta harusnya ya misalkan disini kita mau survei di Papua, berarti kan kita harus punya titik ikat ke Papua ini contohnya saja misalkan ilustrasi ini di Jerman, karena tadi kita bicara posdam ya posdam itu di, nah ini disini yang ini misalkan kita punya titiknya disini, nah kita perlu ngikat kesini misalkan di kota yang lain, dari posdam yang tadi punya pendulum versi yang lama, mau ke Hamburg, berarti kan harus bawa kendaraan dari sini ke Hamburg, kemudian balik lagi kesini gitu ya sebenarnya di Indonesia itu yang pertama kali berdasarkan paper ini First Absolute Gravity Measurement itu di sudah ada di Bandung dan juga di Jogja tahun 2004 publikasinya kemudian ini ilustrasi datanya, datanya di mana diukurnya ada yang tahu? Museum Geology di Museum Geology itu kan ada titik pengamatan di kota Bandung posisinya di sini, di dalam museumnya ada dua alat, AG dan SG, AG itu Absolute Gravimeter, SG itu kan nggak salah tipe yang lain, tapi continuous gravimeter ya nah oke, terus harganya ini nih secara histogram sebelumnya jadi kalau Anda tadi memperhatikan ini kan berkaitan dengan statistik jadi kan saya ingin tahu nih pemahaman statistiknya Anda kan ini kita bicara histogram nah statistik ini berkaitan dengan percobaan, ya kan? percobaannya apa? tadi disampaikan adalah benda itu bebas atau drop ini kan ya, dropnya sedangkan ada satu kali drop itu harganya di sini satu kali drop dua kali drop ada di berikutnya tiga kali drop sampai 100 drop seperti ini nah yang tadi itu ditampilkan dalam bentuk histogram jadi ada percobaan sebanyak berapa ribu drops totalnya ini kalau bisa dilihat yang paling tinggi sekitar hampir 1750 untuk rentang harganya 977 ini anggap aja 420 sampai 425 gitu ya rentangnya itu sekian itu ada yang sekitar 1750 drop kemudian dari 425 sampai ke 430 itu ada lebih tinggi dari yang sebelumnya jadi ini kan kategori apa namanya, kelompok bin kelompok histogramnya kelompok histogram dari misalkan yang paling kiri ini dari 370 sampai 375 kemudian 375 sampai 380 misalkan 370 sampai 375 ini mendekati 0 kemudian yang ini sekitar misalkan 10 misalkan ya 10 drop misalkan nah ternyata dari berapa ribu totalnya ini ada nggak ya di sini kalau ada jadi anggap saja totalnya ada sekitar berapa kelompok ini dikali frekuensinya yang ini kan anggap saja sekitar 10 ribu drop misalkan nah dari 10 ribu drop dari data statistik ternyata datanya mengumpul atau mengerucut pada distribusi normal atau Gaussian distribution nah rata-ratanya itu cukup baik berada di tengah artinya dia memiliki simpangan standar deviasi tadi sebutkan sebelah kiri dan sebelah kanan ya kan nah biasanya kita mengambil keputusan dari statistik deskriptif ini berapa sih harga graffiti absolut di titik tersebut di museum geologi tersebut dari sini ada koordinatnya nah rata-rata di sini nih jadi kalau graffiti value pada metal atau kan ada BM itu ada tandanya ada platnya gitu ya itu ratanya harganya sekian dari standar dari statistik yang tadi kemudian bisa digunakan untuk menentukan akurasi atau ketidakpastian dari standar deviasi kemudian kalau dibawa ke DG0 artinya diikat ke DG0 dengan kilometer apa namanya relatif DG0 itu tau gak itu cukup terkenal setelahnya kalau belajar graffiti DG0 kalau sering kesana itu ada stasiun DG0 jadi posisinya itu mungkin berbeda dengan pengukuran yang absolutnya jadi ketika dibawa disana harganya sekian nah ini biasanya kalau dulu tahun-tahun nanggap aja tahun 2000an gitu ya pada saat kuliah kita mau survei di Bandung kita mingkat dulu ke DG0 gitu ya ada lagi titik di UPI di UPI di UPI dah di datang baik